Jadi kalau pemahaman kamu itu pikir bahwasannya Tuhan itu bukanlah pencipta Berarti wajar kalau kau mempertuhankan Yesus Karena kenapa Yesus itu bukan pencipta, dia tidak layak dipanggil Tuhan Oke, saya bisa jelaskan sedikit Pak Jadi dalam iman Kristen, Allah itu Esa Dalam geisahnya ada firmannya, ada rohnya Firman dan roh itu kekal Dan Yesus itu adalah firmannya yang kekal di dalam diri Allah, dibutus Allah Makanya saya jelaskan, izinkan saya selesaikan Jadi firman yang menjadi manusia namanya Yesus Dan dalam kemanusiannya diberikan sebagai jabatan Tuhan, penguasa Makanya nanti kalau Bapak baca di dalam kisah Rasul Pasal 2, 30 Bentar, 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 saya potong Yesus memberi jabatan, siapa yang memberinya, penguasa siapa Oke, sila boleh dibaca di dalam kisah Rasul Pasal 2 Pak Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salitkan itu Menjadi Tuhan dan Kristus Jelas Itu siapa yang bicara Ini disampaikan oleh Petrus Petrus itu pemimpin para murid-murid setelah Yesus naik ke surga Petrus yang berbicara, tetapi bukan Bapak dan Yesus yang berbicara masalah itu Masalahnya kan begini, ini kita bicara Alkitab Bapak Saya berbicara Alkitab Ya ini Alkitab Ya, seperti ini Pak Erben Nah disini Gini Pak Erben ya Maaf saya potong pembicaraan Anda Saya dan kamu itu adalah Presiden Ya, tiba-tiba saya tidak menjabat lagi Tiba-tiba ada pihak ketiga bilang saya Presiden dan saya tidak menjabat Presiden Gika saya seperti itu, kenapa saya pindah ke Ibran Apa Yudais? Jadi pemahaman Bapak kan seperti itu Pemahaman kami orang Kristen yang seperti ini Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah lah yang membuat Yesus Firman yang menjadi manusia itu menjadi Tuhan Tuhan itu artinya buang masa, kurios Dan itu sangat berkaitan sekali dengan pernyataan Yesus di dalam Matius pasal 28 Dimana Yesus sendiri mengatakan Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Jadi kepenguasaan Yesus itu Sekarang saya tanya Pak Erben Kekuasaan apa di bumi? Sementara Kekuasaan apa? Sementara saya selesaikan Jadi kepenguasaan Yesus itu adalah kepenguasaan yang diberikan oleh Bapak Pertanyaan Bapak Kekuasaan apa yang dimiliki Yesus? Kekuasaan apa Pak Erben? Jangan panjang Kekuasaan apa pada saat Yesus itu hidup di bumi? Kekuasaan untuk Karena pada saat di umur 30 Di dalam kitab perjanjian baru Dijelaskan bahwasannya dia mengajar di baik suci Kuasa Yesus itu melakukan muci car Pengajarannya ajaib Kuasa untuk mengampuni dosa Kuasa untuk mengalahkan maut Kuasa untuk naik ke surga Dan kuasa untuk menjadi jalan keselamatan Itu kuasa semua yang dibolehkan oleh Bapak Oke silahkan Ya boleh saya potong Pak Erben Oke silahkan Bapak bilang kuasa maut Bapak berpikir Yesus mati 3 hari Memang Yesus mati Pak? Dia mati dalam natur kemanusianya Yesus mati dan dia bangkit Dan itu disaksikan oleh para murid-murid Dan murid-murid Semua hidup untuk menyaksikan kebenaran itu Sekarang saya mau tanya sama kamu Pak Erben Saya akan menjadi Yudais Saya tanya sama kamu Pada saat Yesus disalirus dia mati Selama 3 hari Dia dikapan kan di dalam kitab P Itu ada sangat jelas Kemana Yesusnya? Yesus dikatakan meninggal Turun ke dalam kerajaan maut Untuk mendeklarasikan Bahwa kehadirannya sebagai kekenapan Dari seluruh janji Allah Akan dikapan ke Mesias Enggak, enggak yang 3 hari Yang 3 hari Yang 3 hari Waktu dia mati kemana? Ya dia turun ke dalam kerajaan maut Kamu salah Pada saat dia dibangkitkan Baru dia ke langit Turun ke dalam kerajaan maut Setelah dibangkitkan Baru dia naik ke surga Bapak Terus kamu bilang Pada saat 3 hari Dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan Itu mana ayatnya? Kerajaan maut Belajar di P.B. sudah lama Pak R.B. Tidak ada ayat itu Yesus turun ke dalam kerajaan maut Itu ada ayatnya Pak Bahkan itu ada di dalam pengakuan iman gereja Jadi jelas sekali Mungkin Bapak Berarti iman gereja kan? Bukan di dalam kitab P.B. Ini Pak, silakan Bapak bisa baca nanti 1 Korintus pasal 5 Silakan Bapak baca disini Saya mau dengar apa kata Bapak Karena pada saat Yesus mati 3 hari Tidak ada penjelasan di P.B. yang saya tahu Yesus masuk kerjaan maut Tidak ada Tidak itu pun menjelaskan di dalam P.B. Bahwasannya Yesus itu dalam 3 hari mati Tidak ada penjelasan sama sekali Pertanyaannya Pak R.B. Layakkah itu hilang dalam 3 hari? Hancur bumi Pak R.B. Berarti Bapak belum menyimak tadi Penjelasan saya dari awal Bahwa bukan Bapak Yahweh Allah itu yang jadi manusia Tetapi firmannya lah Yang diutus menjadi manusia Artinya Bapak ada salah melompati Dalam apa yang saya jelaskan itu Kalau Allah Yahweh yang mati Itu tentu tidak ada di dalam marjana Alkitab Tapi kalau firmannya Bapak Allah Yahweh itu Yang mati itu jelas Karena memang firman mengambil Natur kemanusiaan Itu sangat jelas Inilah yang menjadi permasalahan Pak R.B. Tadi nih Saya masih menyimak Pihak-pihak Bapak-Bapak gereja Yang mempertanyakan Mempertanyakan Yohanes 1 Ayat 3 1-3 Sampai saat ini Itu masih diperdebatkan Oleh kalangan Kristen Benarkah ini sebagai Tuhan Bapak jangan menyangkal ini Dari dulu ini sudah diperdebatkan Pak Tidak bohong Waktu saya masih dari Katolik Ke Yus Waktu masih Katolik Saya Menyik permasalahan ini Kenapa saya harus loncatan Nah berarti Bapak mungkin Dari tadi apa yang saya Sampaikan itu Bapak belum Mengikuti dengan baik Dari awal Jadi ketuhanan Yesus Silahkan Ranggirkan dari awal Saya akan menyimak Makanya Makanya saya bilang tadi kan Firman Allah Yang kekal di dalam diri Allah Diutus Allah Menjadi manusia Dalam kemanusiaan Bapak sendiri memberikan Kepenguasaan mutlah Kepada Yesus Atau ketuhanan Kepada Yesus Sesuai dengan pernyataan Yesus Dalam Matius 28 Itu sudah saya jelaskan Dan dalam kisah Rasul Pasal 2 36 Maka nanti Kalau Bapak baca Di dalam 1 Korintus Pasal 8 6 Jadi Kalau Bapak bilang Dalam asal apa Kisah Pak Rasul Saya tidak yakin Pak Karena itu Perbuka kataan Yesus Dan Bapak Itu aja Jadi Kalau seperti itu Cara Bapak memahami Alkitab Berarti Bapak sebenarnya Tidak mempelajari Alkitab Tapi Bapak sedang Meyakini Oh tidak Saya mempelajari Alkitab Kalau kamu Bilang saya tidak Pelajari Alkitab Sekarang saya Pertanyakan ke kamu Ayat manakah Yang menyatakan Yesus itu Adalah Tuhan Ayat mana Kecuali Yohanes 1-3 Ayo Bukankah Yohanes 1-3 itu Bagian dari Alkitab itu Nah ayatnya Selain Yohanes 1-3 itu Menjelaskan bahwa Yesus sendiri berbicara Aku adalah Tuhan Dan Sang Pencipta Langit dan Bumi Tunjukkan disini Kenapa saya ragu Kenapa saya Pindah ke Yudais Kamu Berarti Bapak Julius ini Gini Sebentar Sebentar Pak Julius Berarti Bapak Tidak menyimak Apa yang saya Sampaikan Disitu Saya sudah berulang Mengatakan bahwa Bukan Yahweh Sang Pencipta Yang menjadi manusia Tetapi Firmannya Yang menjadi manusia Dimana Firmannya itulah Yang olehnya Allah menciptakan Segala sesuatu Bapak bisa baca Di kolosif Pasal 1 Ayat 15-17 Bapak bisa baca Di dalam Ibrani Pasal 1 Ayat 1-4 Itu lengkap Kalau Bapak Mengatakan bahwa Allah Yahweh Menjadi manusia Sampai kepala Bapak Menjadi kaki Bapak tidak akan temukan Tapi kalau Firman Yang kekal Di dalam diri Bapak Yahweh Itu menjadi manusia Alkitab Terbukti jelas sekali Akan hal itu Jadi pernyataan Bapak Jangan diulang-ulang Kalau sudah saya jelaskan Supaya maju Diskusi kita Kalau Bapak Tidak mau menerima Pendapat saya Terserah Menurut Pemahaman saya Di dalam PB Tidak satu pun Yesus berbicara Dia adalah Tuhan Yang kedua Tolong jangan Potong PR band Bapak bilang Bukan Yahweh Tetapi Firman Yang menjadi manusia Firman itu Adalah suatu Perkataan Atau Perintah Yahweh Tapi bukan Yahwehnya Suatu Perintah Perkataan Hei kau Sianu Berubah kau Menjadi manusia Tetapi Bukan Yahweh Yang berubah Menjadi manusia Disitu Pemahaman saya PB Berarti Berarti gini Pak Tapi di Yudais YHWH Itu diunggungkan Tidak ada yang lain Selain YHWH Itu Di dalam Tiga agama Samawi Ini Kristen Yang mentuhankan Manusia Itu loh Berarti Bapak Tidak menanggap Yang saya sampaikan itu Disitu masalahnya Pak Jadi Bapak berpikir Bahwa Yahweh Jadi manusia Padahal Di dalam Alkitab Sesuai dengan Yang saya jelaskan tadi Firmannya Yahweh lah Yang diutus Menjadi manusia Kalau Bapak Memahami bahwa Firman itu Hanya sekedar Perkataan Maka Bapak Tidak tepat Mengatakan bahwa Bapak belajar Alkitab Karena dalam Pemahaman Iman Kristen Yang saya pahami Logos itu Bukan sekedar Perkataan Karena Logos itu Itu kata benda Dimana Logos itu Kekal Ada dalam diri Allah Perkataan Allah Wujud dari Bahwa Allah memiliki Logos Jadi dalam Bahasa Yunaninya Bapak akan lihat Nanti Logos Itu berbeda Dengan Lego Lego itu Itu perkataan Tapi Logos Itu kata benda Sedangkan Lego itu Kata kerja Tapi kalau Bapak Menganggap bahwa Lego Yang menjadi manusia Maka saya katakan Itu tidak ada dalam Alkitab Itu kesalahan Bapak Dan Bapak Mirip dengan Ajaran-ajaran yang Diluar daripada Kekristianan Seperti Muslim Bahkan juga Wanes dan lain sebagainya Disitu Oke Pak Jadi itulah Yesus itu Jadi Yesus datang itu Untuk menggenapi Janji daripada Allah itu Akan kedatangan Mesia Saya potong perkataan Bapak Saya potong perkataan Bapak Dari tadi Bapak Berasumsi Menurut keimanan Bapak Saya tidak Saya tidak Iya saya tidak Berasumsi Di dalam Kitab Bapak Atau kitab saya Sebelumnya itu Tidak menjelaskan Apapun tentang Yesus Itu adalah Tuhan Jadi jelas Bahwa Kalau di dalam Iman Kristen Sebagaimana Pemahaman kami Terhadap Alkitab Karena Yesus ini adalah Mesias Yang datang Untuk menggenapi Seluruh janji-janji Alakan kedatangannya Itu jelas sekali Bapak Contoh Nanti kalau kita berbicara Kejadian 3.15 Seorang keturunan wanita Yang akan merumuhkan Kepala Daripada ular Itulah Yesus Dan itu nanti Akan digenapi Di dalam kitab wayu Ketika Yesus Bentar Bentar bro Bentar bro Bentar bro Yang mengenapi Beresit 1.15 Itu siapa Kalau menurut pandangan Yudasim Gimana Gimana Beresit 1 Ayat Ayat 15 Itu Menurut Yudasim Itu pengenapannya Itu merujuk ke siapa Kejadian 3.15 Kejadian 5.13 Kejadian 3 Ini mau Jangan loncat-loncat Jangan loncat-loncat Menurutku Roccat-loncat Gimana Ini ada paralelnya Kok Share link disini Share screen Kita lihat Kejadian Pasal 13 Kita lihat Kejadian 3.15 Nanti bisa kelihatan Kok siapa sebenarnya Kalau masalah Nubuatan Tidak jadi masalah Nubuatan Tetapi Yang penting Jadi hal Masalahnya Mengenapkan itu Bagaimana Bisa Dalam pandangan Kita Mengenapi Siapa Manusia itu Di Yesaya Yesaya 7 Tidak 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 Jadi masalah Yesaya 7 Ayat 14 Itu siapa Siapa yang Benapi Sudah Sekarang Kamu share screen Share screen Disini Ayo kita Itu kan kitab kamu Kamu harus bisa Tahu dong Menurut Oke Oke saya bacakan Aku akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunanmu Dan Keturunannya Keturunannya Akan Meremukkan Kepalamu Dan Engkau Akan Meremukkan Tumit Pertanyaan Dari Kawan Kita Siapa Yang Dimaksud Keturunan Wanita Yang Meremukkan Kepala Iblis Kalau Kamu Berbicara Kejadian Di 3.15 Tadi Disitu Bukan Yesus Breh Bukan Yesus Dalam Pemahaman Saya Maaf Yang saya Tanya Itu Menurut Pandangan Yudha Kenapa Anda Mengatakan Itu Bukan Yesus Emang Anda Kan Bukan Christ Makan Yudha Makanya Saya Tanya Yang Men 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 Siapa Itu Emang Disana Ada Nama Immanuel Apai Yesus Sekarang Saya Tanya Sama Kamu Ciri-ciri Yesus Disitu Di Dalam Jangan Banyak Nanya Kalau Kamu Tidak Mau Urusan Seperti Itu Anda Ditanya Kitab Sediri Sekarang Saya Tanya Sama Kamu Disitu Ada Nama Yesus Atau Nama Siapa Ada Nama Immanuel Itu Pengenapannya Siapa Itu Pengenapannya Siapa Itu Saya In Tahu Itu Menurut Pandangan Yudha Jadi Di Dalam Pandangan Kami Orang Ini Itu Bukan Nubuatan Tentang Yesus Kamu Paham Itu Sudah Selesai Ini Menurut Pendapat Saya Kalau Kamu Mau Terima Silahkan Tidak Bodo Aman Ya Oke Pak Terima Kasih Karena Bapak Sudah Menutup Bicaraan Itu Dengan Kata Bodo Aman Berarti Bapak Tidak Sedang Untuk Membuka Informasi Untuk Mengetahui Tapi Perlu Kami Menjelaskan Bahwa Ayat Itu Kami Sebagai Orang Kristen Tapi Sebentar Apakah Menerima Ilmu Itu Kalau Orang Tidak Mau Menerima Menurut Pemahaman Kami Yudais Itu Bukan Yesus Sudah Tapi Pemahaman Kami Sebagai Orang Kristen Itulah Yesus Yesus Yang Membebaskan Manusia Yang Memenangkan Manusia Dan Tandanya Tunjukkan Yesus Mengalahkan Maut Yesus Mengalahkan Iblis Bahkan Di dalam Wayu Pasal 12 Mengalahkan Maut Yang Mana Mengalahkan Iblis Yang Di dalam PB itu Yesus Dicobai Oleh Iblis Berapa Kali Terus Masalah Maut Dia Mati Tiga Oke Mengalahkan Maut Mungkin Bapak Belum Pernah Membaca Kurasa Di dalam Matius Pasal 27 Ayat 51 Lihatlah Tawir Bayi Suci Terbelah Dua Dari Atas Sampai Ke Bawah Dan Terjadilah Gempa Bumi Dan Bukit Bukit Terbelah Dan Kuburan Kuburan Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Telah Meninggal Bangkit Dan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka Pun Keluar Dari Kubur Lalu Masuk Ke Kota Kudus Dan Menampakkan Diri Kepada Banyak Orang Jadi Terbukti Bahwa Yesus Sudah Membangkitkan Lewat Kematian Kebangkitannya Itulah Iman Kristen Dan Itu Dipandang oleh Orang Kristen Kegenapan Dari Kejadian Pasal 3 15 Belum Lagi Nanti Kalau Kita Masuk Di Dalam Ayat 53 Kata Kamu Dia Melawan Maut Pada Saat Dia Disalibkan Dia Mati Selama 3 Hari Apabila Dia Melawan Maut Dia Tidak Akan Mati Sudah Bangkit Malah Mati 3 Harinya Saya Tanyakan Kamu Kemana Yesus Kecuali Dia Tidak Masalah Jadi Airbnb Dia Melawan Sedangkan Dia Mati Dalam Tiga Hari Apakah Itu Tanda Tanda Dia Melawan Maut 1 Petrus Pasal 3 Jelas Dikatakan 18 Dan Seterusnya Sebab juga Kristus Telah Mati Satu Kali Untuk Segala Dosa Kita Ia Yang Benar Untuk Orang Orang Yang Tidak Benar Supaya Ia Membawa Kita Kepada Allah Ia Telah Dibunuh Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Tetapi Yang Telah Dibangkitkan Menurut Roh Dan Di Dalam Roh Ia Juga Pergi Memberitakan Injil Kepada Roh-roh Yang Di Dalam Penjara Yaitu Kepada Roh-roh Mereka Yang Dahulu Pada Waktunu Tidak Taat Kepada Allah Ketika Allah Tetap Menanti Dengan Sabar Waktunu Sedang Mempersiapkan Bahtranya Dimana Hanya Sedikit Yaitu Delapan Orang Yang Diselamatkan Oleh Airba Ini Ayat Dipahami Oleh Gerija Bahwa Yesus Turun Kedalam Kerajaan Maut Untuk Membebaskan Orang-orang Saleh Seperti Yang Saya Baca Tadi Dalam Matius 27 Ayat 51 53 Jadi Jelas Kami Tidak Hanya Berasumsi Dan Masih Ada Beberapa Ayat Yang Bisa Kita Lihat Untuk Menjelaskan Hal Disitu Pak Jadi Ada Ayatnya Sangat Jelas Sekali Tanyaannya Selama Tiga Hari Kemana Kalau Dia Melawan Maun Berarti Bapak Tidak Mendengarkan Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Disitu Aja Turun Ke Dalam Kerajaan Maut Di Dalam Kisah Rasul Pasal Dua Menurut Iman Kristen Tidak Alkitabiah Pada Saat Yesus Mati Itu Apakah Melawan Maut Jangan Berasumsi Disini Kalau Bapak Berasumsi Saya Sangat Menyakinkan Bapak Dan Ingat Jangan Mencoba Mencocok Karena Tidak Baik Kan Sudah Saya Baca Kan Ayahnya Anda Aja Yang Menolak Disitu Yesus Turun Ke Dalam Kerajaan Maut Sekarang Begini Kalau Kamu Tidak Setuju Yang Dengar Saya Sampaikan Ayat Mana Yang Bisa Kamu Pakai Di Dalam Ajaran PB Untuk Menentang Ayat Itu Kalau Anda Tidak Bisa Seperti Ini Apabila Orang Mati Seperti Hal Kamu Kalau Sudah Mati Mati Melawan Maut Melawan Kodratnya Manusia Bahwa Manusia Itu Mati Oke Sekarang Pertanyaan Saya Dimana Tertulis Pernyataan Mu Itu Sekarang Kalau Kamu Bertanya Seperti Itu Pantaskah Di Dalam Ayat Kitab PB Itu Menyatakan Yesus Itu Mati Di Kafani Setelah Itu Mariah Kemana Yesus Ku Hilang Pada Saat Yesus Di Kafani Itu Kemana Rohnya Apa Dia Berjalan Seperti Robot Enggak Kan Dia Punya Roh Nah Kemana Tiga Hari Pada Saat Dia Mati Kan Udah Dibilang Bahwa Yesus Itu Turun Kedalam Kerajaan Maut Yang Manusianya Mati Lewat Kematian Itu Emang Kerajaan Ya Berarti Kamu Dulu Bukan Kristen Kamu Jangan Bilang Bukan Kristen Kristen Menurut Pemahaman Saya Dulu Dari Tadi Awal Kita Berbicara Masalah Tuhan Disini Kenapa Saya Tidak Layak Berbicara Bahwa Yesus Itu Adalah Tuh Karena Dia Hanya Manusia Dilahirkan Dari Maria Sekarang Menjadi Pertanyaannya Kemana Dia Pada 5 Tahun Sampai 30 Tahun Apakah Dia Menjabat Tuhan Jadi Pertanyaan Ini Artinya Sebentar Sebentar Pak Munte Berarti Disinilah Terbukti Bahwa Kamu Dulu Bukan Kristen Katolik Yang Baik Kamu Bila Tadi Kamu Katakan Bahwa Yesus Itu Sama Seperti Manusia Biasa Tanyaannya Dimana Ada Manusia Biasa Yang Lahir Dari Wanita Perawat Kalau Tidak Ada Berarti Stememun Sudah Gubur Itu Yang Pertama Sekarang Saya Tanya Sama Kamu Di Dunia Ini Ada Orang Tanpa Ibu Tanpa Ayah Oke Adam Danah Awas Itu Dibentuk Dari Debut Tanah Oke Izin Sedikit Sedikit Sebentar Sebentar Saya patahkan Dulu Jadi Dari Pernyataanmu Tadi Kamu Sebenarnya Sedang Menyangkal Apa Yang Kamu Katakan Kamu Bilang Yesus Manusia Biasa Lahir Dari Biasa Sekarang Saya Tanya Sama Lahir Sampai 30 Kemana Dia Emang Diceritakan Ya Pertanyaanmu Tadi Kan Bukan Kesini Oke Jadi Sepikir Untuk Bro Julian Sudah Selesai Dulu Jadi Kamu Bukan Nama Saya Jadi Saudara Julius Ini Saya Katakan Bukan Yudais Dan Bukan Mantan Kristen Bukan Bukan Ketahuan Kalau Dibandingkan Ke Adam Adam Udah Jelas Dilahirkan Adam Diciptakan Itu Udah Salah Itu Oke 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 Sekarang Silahkan Menanggapi Menanggapi Airband Ketika Airband Menanggapi 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 Ketika Airband Memparameterkan Ketuhanan Yesus Dengan Dia Dilahirkan Daripada Seorang Ibu Saya Tanya Melki Sedek Itu Lebih Cocok Kamu Menjadikan Tuhan Sebab Dia Tidak Berbabak Dan Tidak Beribu Tidak Berawal Dan Tidak Berakhir Silahkan Kamu Seharusnya Kalau Orangnya Cerdas Kamu Harus Baca Pemahaman Gereja Tentang Tidak Berbapak Tidak Beribu Artinya Disitu Tidak Ada Orang Yang Tau Siapa Bapak Siapa Ibunya Biasakan 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 Mendengarkan Orang Menjelaskan Itulah Pemahaman Gereja Terhadap Ayat Itu Sebagaimana Diwariskan Oleh Bapak Bapak Gereja Bahwa Melki Sedek Itu Tidak Ada Yang Tau Siapa Bapak Siapa Ibunya Para Nabi Pun Tidak Tau Lebih Keren Dia Bisa Dilihat Tuhan Tidak Ada Ibu Dan Ayah Jadi Dia Ada Bapaknya Ada Ibunya Udah Pasti Tapi Tidak Ada Yang Tau Itulah Maksud Penulisan Daripada Kitab Ibrani Akan Hal Itu Dan Dialah Yang Menjadi Tipologi Keimaman Daripada Yesus Karena Melki Sedek Seorang Imam Bukan Keturunan Harun Yesus Pun Seorang Imam Bukan Harun Makanya Kalau Kamu Baca Konteks Kitab Ibrani Itu Berbicara Tentang Keimamatan Yesus Yang Menyempurnakan Seluruh Keimamatan Harun Makanya Betullah Bahwa Yesus Itulah Kurban Penebusan Bagi Pendamaian Karena Itu Kegenapan Dari Seluruh Kurban Yang Ada Dalam Kitab Taurat Oke Sudah Oke Kamu Boleh Pakai Doktrin Gereja Kamu Untuk Menjelaskan Ini Bukan Doktrin Gereja Ini Ajaran Gereja Oke Gak Bapak Kamu Boleh Menggunakan Iman Atau Ajaran Gereja Kamu Untuk Mendefinisikan Melkisedek Tentang Bapak Dan Ibunya Kalau Sekarang Dia Tidak Berawal Dan Tidak Berakhir Silahkan Jelaskan Tidak Ada Yang Tau Awalnya Tidak Ada Yang Tau Akhirnya Melkisedek Itu Artinya Makanya Dibilang Tidak Ada Yang Yusuf Sebagai Iman Besar Yang Lebih Agung Daripada Iman Besar Harun Oke Jangan Gondian Sebentar Kamu Oke Jangan Gunain Asumsi Kamu Untuk Sebuah Ayat Karena 1 Korintis 4 Ayat 6 Jelas Jangan Melampai Ada Yang Tertulis Disitu Jelas Ditulis Bahwa Dia Tidak Tidak Berawal Dan Tidak Berakhir Nah Ketika Kamu Mengasumsikan Kalau Melkisedek Itu Tidak Ada Yang Tau Awalnya Dan Tidak Ada Yang Tau Akhirnya Itu Dibantah Besar Oleh Ayat Itu Karena Dia Tidak Berawal Dan Tidak Berakhir Bukan Tidak Ada Yang Tau Awalnya Dan Tidak Ada Yang Tau Akhirnya Silahkan Inilah Kamu Perlu Belajar Bahwa Iman Kristen Sebelum Adanya Alkitab Ada Namanya Tradisi Lisan Tradisi Lisan Yang Sejalan Dengan Alkitab Itu Sebuah Kebenaran Bagi Iman Kristen Itu Yang Tidak Kamu Mengerti Jadi Kamu Berbicara Dari Ketidak Mengertian Ketika Dikasih Kamu Pengertian Seharusnya Ketidak Mengertian Itu Yang Harus Diperbaiki Disitu Dia Oke Oke Ya Bukan Asumsi Bukan Asumsi Silahkan Anda Buka Baca Buku-buku Bapak-bapak Gereja Atau Penafsiran Penafsiran Dari sejak Zaman Dahulu Saya Sementara Saya Pernah Mendengarkan Juga Penjelasan Ini Sebagaimana Disampaikan Oleh Romo Daniel Bantong Biantoro Ketika Dia Live Di Channel Tanparagi Pengertian Gereja Sejak Semula Seperti Demikian Oke Ben Aku Hargai Asumsi Kamu Jangan Katakan Ini Asumsi Sebentar Tentang Ibrani Tujai Tiga Dulu Saya Jelas Boleh Jadi Memang Kalau kita Tidak Punya Kemampuan Reading Comprehension Yang Mumpuni Membaca Teks Kita Selalu Hanya Menangkap Ekornya Saja Ibrani Tujai Tiga Itu Tidak Berbapa Itu Dari Bahasa Koine Itu Apator Apator Itu Dalam Bahasa Seperti Fatherless Orang Yang Fatherless Saya Fatherless Saya Sejak Umur Satu Tahun Saya Sudah Fatherless We Thought Father Di King James Mas Fitro Gimana Di King James We Thought Father Tanpa Bapak We Thought Itu Berasal Dari Kata Apator Dalam Bahasa Koine Ya Koine Kim James Menggunakan Without Father Tapi Yang Lebih Tepat Adalah Fatherless Sama Without Father I Have Been Without Father Since Years Old Saya Sudah Fatherless Saya Sudah Without Father Umur Setahun Tapi Bukan Bapak Jadi Demikian Melkisedek Dia Tidak Berbapak Katanya Bukan Karena Tidak Ada Orang Tuanya Sumber Keluar Dia Memang Tidak Oleh Memang Secara Misterius Sengaja Menghilang Tidak Menunjukkan Asal Usul Melkisedek Sehingga Dia Adalah Orang Fatherless Motherless Familyless Oke Yang Tidak Bersilis Silahkan Itu Saya Tampakan Sedikit Yang Tadi Yang Tak Berawal Tak Berahal Itu Kalau Di Koin Dia Bukan Tulisnya Apa Alpha Omega Disitu Kamu Sudah Untuk Apa Yang Melkat Penjelasan Di Melkisedek Itu Kalau Alpha Omega Itu Baru Tolong Dibedakan Itu Jadi Hati-hati Hati-hati Dengan Kata Jangan Asal Asal Bunyi Tangkap Jadi Kita Tidak Melihat Arti yang Lebih Dalam Karena Perlu Pemahaman Reading Comprehension Yang Mendalam Ini Dasar Saya Rasa Ini Perlu Si Petro Kalau Yang Tidak Bersilis Yang Yang Kalimat Keduanya Kamu Katakan Dia Punya Bapak Harusnya Dia Punya Silsilah Lalu Ditegaskan Di Kalimat Duanya Dia Tidak Bersilisilah Sama Saja Tidak Bersilisilah Kenapa Ketika Sebentar Ketika Kamu Kamu Tidak Punya Bapak Waktu Satu Tahun Bapak Makan Punya Kakek Punya Nenek Punya Atasnya Kakek Nenek Itu Apa Lupa Namanya Berarti Itu Bersilisilah Oke Silahkan Itu Makanya Saya Katakan Itu Bahasa Koinenya Adalah Ageniologetos Silahkan Dishare Screen Kita Bisa Lihat Sama-sama Boleh Saya Share Screen Sekarang Sudah 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 Di depan Tapi Disana Tidak Artinya Kali Ada 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 Artinya Itu Artinya Adalah Unregistered As To Birth Karena Memang Dia Fatherless Fatherless Maka Memang Otomatis Kita Tidak Tahu Siapa Keturunan Siapa Makanya Descent Mengerti Nggak Sampai Itu Bisa Mengerti Sorry Aku Tanggapin Disitu Agenealogetos Di terjemahan Dalam Without Genealogy Tidak Tanpa Silsilah Kalau Dalam Bahasa Indonesia Ini Aku Gimana Ya Tanpa Silsilah Karena Dia Fatherless Maka Kita Tidak Tahu Mau Cari Silsilah Dia Kemana Oke Kalau Kembali Ke Penjelasan Pak Petro Tadi Tentang Fatherless Bahwa Pak Petro Juga Mengatakan Kalau Pak Petro Itu Fatherless Saat Satu Tahun Jadi Penjelasan Pak Petro Dipatahkan Oleh Kalimat Duanya Karena Ketika Fatherless Tidak Bersilsilah Without Genealogy Tanpa Silsilah Karena Ketika Pak Petro Memiliki Bapak Pak Petro Bahkan Memiliki Kakek Lalu Di Atasnya Kakek Di Atasnya Kakek Kakek Lagi Bedanya Saya Dengan Melki Sedek Saya Tahu Sejak Kapan Saya Fatherless Mengerti Tapi Tentang Melki Sedek Kita Tidak Tahu Siapapun Tidak Tahu Sejak Kapan Dia Fatherless Sehingga Kita Tidak Tahu Kesilisilah Kemana Dia Harus Dirunutkan Sebagai Satu Keturunan Jadi Tidak Tidak Salah Logika Kalimat Masih Nyambung Itu Kehebatan Alkitab Orang Kristen Itu Semua Kalimatnya Kalau Dibaca Dengan Kemampuan Reading Yang Benar Itu Semua Harmonis Logikanya Ide Kalimat Itu Selalu Diawali Dengan Toko Pikiran Utama Toko Pikiran Pendukung Toko Pikiran Utama Pendukung Kalimat Utama Harmonisnya Kontralisi Enggak Ketika Disebutkan Disitu Without Tanpa Geonologi Tanpa Silsilah Kan Jelas Tanpa Tahu Nggak Tanpa Gini Itu Bisa Dipahami Seperti Kayak Gini Sepertinya Sekarang Pun Orang Banyak Tidak Tahu Silsilah Kenapa Misalnya Tidak Tahu Dia Dipungut Terus Diambil Anaknya Nggak tahu Orang Tua Siapa Itu Apa Gitu Dia Tahu Orang Tua Angkatnya Itu Banyak Kayak Gitu Bisa Dipahami Seperti Itu Tapi Dia Masih Still Have Silsilah Ketika Dikatakan Dia Anak Pungut Tapi Itu Tanpa Artinya Nggak Dicatat Itu Misalnya Dicatatan Itu Misalnya Pengambilan Dia Nggak Dicatat Nggak tahu Siapa Bapak Ini Gitu Tidak Bersilisila Itu Seperti Gitu Jadi Silsilah Itu Adalah Pohon Keluarga Yang Teregister Kalau Tidak Punya Register Ya Walaupun Ada Silsilah Tidak Ketahui Itu Namanya Tidak Bersilisila Unregistered As To Birth Ya Jadi Silsilah Itu Itu Adalah Pengakuan Formal Legalitas Dokumen Dokumen Seseorang Yang Tidak Bisa Menunjukkan Siapa Bapaknya Dia Tidak Boleh Mempunyai Daftar Silsilah Keluarga Oke Ini Menarik Siapa Pak Petro Kalau Dikatakan Dia Tidak Tau Silsilahnya Karena Kitab Ibrani Pun Kita Tidak Tau Siapa Yang Menulisnya Nah Itu Yang Menjadi Tanda Tanya Oh Itu Lain Topik Itu Saudara Jadi Jangan Lompat Bukan Lompat Aku Menyambung Apa Yang Pak Petro Katakan Karena Disini Tulisannya Jelas Without Father Without Mother Without Geonology Mau Di Asumsikan Atau Ditafsirkan Apalagi Nature Beginning Of Day Harinya Tidak Berawal Not All Left And Having Having Been Met Like Merefor The Son Of God He Remains Apis Jadi Jelas Jadi Jelas Semua Ungkapan Itu Fatherless Motherless Semuanya Without Dan Seterusnya Itu Menunjukkan Bahwa Melkisedek Itulah Manusia Yang Unik Yang Kita Tidak Pernah Kenal Tapi Tidak Mungkin Tidak Punya Orang Tua Pasti Punya Mana Ada Manusia Tidak Punya Orang Tua Ada Orang Tidak Tahu Siapa Orang Tuh Iya Jadi Pemahaman Fatherless Motherless Ini Harus Dipahami Konteks Bahwa Kita Tidak Tahu Siapa Bapaknya Fatherless Dia Fatherless Sejak Kapan Dia Fatherless Kita Tidak Tahu Kalau Petrus Fatherless When She Was At One Years Old Tapi Kalau Si Melkisedek Kita Tidak Tahu Beberapa Teolog Mengatakan Menafsirkan Memang Allah Sengaja Meng Ngaburkan Asal Usul Melkisedek Dengan Dengan Maksud Karena Mengangkat Melkisedek Menjadi Proto Kristus Ya Anda Percaya Tahu Tidak Itu Sudah Beda Tapi Penjelasannya Seperti Itu Bahwa Memang Allah Secara Sengaja Menyembunyikan Asal Usulnya Melkisedek Sehingga Kita Tidak Tahu Sejak Kapan Di Fatherless Dan Dari Mana Asalnya Tanpa Awal Dia Kalau Kita Tidak Tahu Asal Usul Dia Tanpa Awal Kita Tidak Tahu Akhirnya Kemana Tanpa Akhir Nah Itu Misteri Dengan Si Melkisedek Demikian Terima Kasih Oke Jadi Sebentar Dari Apa yang Disampaikan Oleh Saya Dan Pak Petrus Juga Sama Pak Yekais Tentang Melkisedek Itu Sudah Jelas Sudah Punya Dasar Baik Dari Segi Bahasa Yunaninya Dari Segi Pandangan Bapak Bapak Gerija Kembali Kepada Bro Gordian Menerima Atau Tidak Terserah Disitu Kembali Kepada Dirinya Oke Ada lagi Sebenarnya Aku ingin Saran Ketika Dalam Bahasa Yunani Demikian Lalu Diterjemahkan Bahasa Inggris Without Father Atau Tanpa Bapak Without Mother Tanpa Ibu And Without Geonology Tanpa Silsilah Itu Harusnya Pihak Kristen Mengajukan Ajuan Ke Mahkamah Internasional Untuk Mengganti Terjemahan Itu Atau Yunaninya Karena Kurang Tepat Karena Disitu Jelas Dikatakan Bitsot Tanpa Oke Terima 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 Usul Itu Terlalu Lebai Saya pikir Sampai Ke Mahkamah Internasional Tidak Mengurusi Problematik Linguistik Sebenarnya Kalau Kamu Mau Belajar Sedikit Tentang Kata Bahasa Kesusah Setaraan Bahasa Selalu Punya Punya Cara Untuk Dungkapkan Berbagai Kata Jadi Kata Tidak Selalu Ada Lagi Kawan Muslim Yang Mau Bertanya Nanti Habis Ini Baru Kawan Kristen Yang Bertanya Saya Pak Oh Ya Monggo Pak Jainal Silahkan Ada Banyak Kawan Kawan Kita Disini Bisa Kawan Diskusi Monggo Silahkan Saya Cuma Mau Tanya Itu Yesus Turun Ke Bumi Kok Detail Catatan Mengenai Dia Tidak Lengkap Mulai Dia Dari Rahim Sampai Dia Disalibkan Itu Bagaimana Bisa Dijelaskan Oh Iya Saya Juga Bertanya Tanya Ini Pak Cuma Aku Harapkan Jawabannya Kian Dari Kur'an Karena Aku Tahu Kur'an Itu Kitab Penyempurna Rupanya Data Dikitab Injil Jauh Lebih Sempurna Dari Kitab Kur'an Jadi Karena Dikitab Jauh Lebih Sempurna Datanya Aku Jelaskan Sama Bapak Alkitab Itu Bukan Tulisan Sebentar Erben Erben Itu Jangan Bawa Kur'an Dulu Iya Itu kan Aku Mengungkapkan Isi hatiku Sama Aku Juga Dulu Merantikan Itu Dari Pusaha Itu Cuma Karena Karena Aku Temukan Akhirnya Kopaten Kanlah Alkitab Itu Maksud Aku Bro Jadi Alkitab Itu Bukan Kitab Sejarah Dan Bukan Kitab Biologis Kalau Ibaratnya Dulu Ada USG Mungkin Bisa Juga Ditulis Ada USG Oh Usinya Satu hari Seperti anak Saya Dulu Waktu Amil Istri Satu Minggu Dua Minggu Dikasih Tahu Ada Gambarnya Jadi Alkitab Itu Kitab Teologis Bapak Dan Apa Yang Tertulis Dalam Alkitab Sudah Cukup Untuk Menjelaskan Proses Atau Konsep Ajaran Keselamatan Tentang Kehadiran Isus Itu Lebih Dari Cukup Apa Yang Tertulis Dalam Alkitab Kira-kira Begitu Supaya Lebih Lengkap Ada Berapa Kawan Disini Supaya Bisa Oh Ada Ini Jawabannya Maksud Injil Ini Dicatat Seperti Ini Memang Masih Banyak Tanda Layan Yang Tidak Tercatat Dalam Kitab Ini Pencatatannya Dikhususkan Untuk Ini Tetapi Semua Yang Tercantum Disini Telah Dicatat Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Mesias Anak Allah Dan Supaya Kamu Oleh Iman Memperoleh Hidup Dalam Namanya Jadi Tidak Semua Hal Tercatat Ini Sudah Ditegaskan Sama Penulis Kitab Engjil Tidak Semua Hal Misalnya Contoh Kalian Bilang Minta Ayatnya Dimana Yesus Mengembalikan Keledai Itu Apa Berhubungan Dengan Yesus Itu adalah Misias Dengan Iman kita Itu adalah Art Maaf Maaf Aderion Saya Tidak pernah Nanya Yang Begitu Saya Orangnya Sopan Saya Lebih Saya Lebih Mencari Ilmu Ilmu Kebenaran Ini dia Ilmunya Ini dia Ilmunya Jadi Tidak Segala Hal Yang Kamu Kita Mau Tercatat Betul Tapi Tidak Semua Segala Hal Yang Kita Inginkan Itu Tercatat Di Kitab Injil Nah Dari Mana Kita Tahu Tentang Sebagian Apa Yang Lain Lainnya Itu Hal Yang Lain Di Luar Kitab Injil Yang Di Infokan Di Kitab Injil Sebentar Dari Mana Kita Bisa Tahu Misalnya Hal Yang Diluar Kitab Injil Seperti Yang Tadi Erben Kasih Tahu Seperti Yang Dikas Tahu Sama Lepitro Tadi Dikas Tahu Itu Yang Dimaksud Bukan Tidak Tidak Bersilis Tapi Tidak Diketahui Gue Tadi Mau Nambahin Cuman Terlalu Panjang Perkatan Itu Without Apa Tadi Nah Itulah Itu Memang Seperti Apa Yang Mereka Terangkan Kalau Dalam Segi Linguistik Cuman Gue Tidak Memperpanjang Sudah Cukup Mereka Berdua Sudah Jelaskan Seperti Itu Memang Itu Secara Lisanya Seperti Itu Karena Kekristianan Itu Lahir Justru Pertama Kali Bukan Dari Kitab Kalian Itu Memang Islam Dan Yahudi Kan Agama Kitab Kalau Kita Bukan Ini Dua Tesalulik Kedua Sebab Itu Berdila Tegu Dan Berpegang Pada Ajaran Yang Kamu Terima Dari Kami Baik Secara Lisan Maupun Secara Tertulis Kekristianan Itu Bayangkan 398 Itu Berarti Sekitar 300 Tahun Setelah Kebangkitan Yesus Kekristianan Baru Punya Kitab Tapi Mereka Eksis Dari Mana Dari Ajaran Ajaran Para Rasul Yang Memang Yesus Perintahkan Seperti Itu Dari Mana Lihat Matius 28 Ayat 20 Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketaulah Aku Mereka Kamu Nantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Ini Ngomongan Ini Kepada Murid Yesus Kesebelas Murid Yesus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segera Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Yang Diajarin Itu Mereka Disuruh Mengajari Tentang Apa Yang Yesus Ajarkan Kepada Mereka Gak Disuruh Sebarkan Kitab Injil Gak Tapi Secara Lisan Ajaran Kekristian Itu Semua Hidup Seperti Kalian Kalian Itu Dimulaikan Setelah Musaf Usmani Usmani Di Kopian Itu Ada Kita Salah Para Sahabat Dulu Satu Islam Al-Quran Juga Belum Sempurna Terus Di Perang Yamaha Di Perang Yamaha Meninggal Semua Para Hakis Takut Kan Iya Bukan Begitu Gini Aja Balik Kepertanyaan Saya Masuk Mau Tahu Tentang Nanti Saya Meluruskan Bang Andirion Saja Oke Gue Menjawab Jadi Segala Hal Itu Enggak Semua Hal Tertulis Misalnya Yesus Di Umur 13 Tahun Sampai 29 Tahun Tertulis Enggak Semua Tertulis Tadi Udah Ada Ayat Oke Yang Kedua Nih Sudah Ini Saya Selesai Jadi Secara Pemikiran Saya Kan Bepikir Begini Yesus Itu kan Tuhan Yang Kristen Sudah Turun Ke Dunia Ini Tapi Masih Ada yang Yang Miss Yang Hilang Enggak Komplit Padahal Dia Tuhan Nah Itu Aja Tolong Dijelaskan Kalau Mau Kalau Enggak Ya Sudah Enggak Apa-apa Gitu Aja Tidak Bermaksud Menghina Ini Saya Cari Pengetahuan Saya Cari Ilmu Disini Jangan Paki Segala Macem Saya Cari Pengetahuan Oke Silahkan Pak Petro Sebenarnya Ini Jawaban Pertanyaan Yang Sama Dengan Dengan Ada Yang Berbeda Situ Oke Silahkan Pak Petro Jadi Kayaknya Masih Menangkapi Pertama Tadi Mengapa Lengkap Begitu Tentang Informasi Tentang Yesus Itulah Kehebatan Keindahan Keprofesionalan Literatur Kitab Suci Kristen Bisa Mengikuti Standar Yang Standar Kesosteran Yang Tinggi Dan Ini Wajar Ketika Kita Menulis Sesuatu Ketika Di SMA Misalnya Mengarang Tentang Keindahan Dan Otoba Gitu Maka Orang Akan Fokus Menjelaskan Tentang Dan Otoba Keindahannya Tidak Perlu Pak Petro Pak Petro Bapak Terlalu Jauh Muternya Jelaskan Saja Jadi Pertanyaan Saya Itu Nanti Nanti Biar Pak Petro Paham Saya Pertegas Lagi Bahwa Kan Tuhan Sudah Turun Ke Bumi Tapi Masih Ada Yang Kurang Ada Yang Miss Tentang Dirinya Itu Banyak Bapak 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 Yang Harus Menjelaskan Kok Tanya Balik Ke Saya Karena Kami Tidak Merasa Ada Yang Miss Gitu Sudah Kalau Bapak Merasa Begitu Jawab Begitu Aja Tidak Perluan Muter Muter Begitu Saya Kami Tidak Merasa Ada Yang Miss Karena Apa Yang Terdapat Ditulis Dalam Kitab Puji Dalam Kempat Injil Sudah Cukup Untuk Menjelaskan Apa Rencana Apa Rencana Internasi Firman Alat Dunia Ini Itu Saya Pikir Tidak Ada Miss Kecuali Kalau Bapak Merasa Ada Miss Misal Tadi Kita Makan Ada Ayam Goreng Ada Kentang Goreng Kentang Goreng Tidak Ada Miss Saya Jelaskan Di mana Kentang Goreng Ini Saya Tidak Merasa Ada Miss Misalnya Gimana Mas Misalnya Gini Waktu Dia Disalip Kan Tiga Hari Tiga Hari Ngapain Ada Penjelasan Dari Kristen Itu Kalau Begitu Pertanyaannya Bisa Dijawab Nah Berarti Tiga Hari Sudah Menjawab Rohnya Turun Dalam Maut Untuk Memartakan Incik Sebentar Pak Petro Saya Potong 1 Korintus 4 Ayat 6 Dikatakan Jangan Melampaui Ada Yang Tertulis Itu Ada Tertulis Pak Tertulis Sudah Jelas Jadi Perkataan Saya Bisa Tinggal Search Di Alkitab Kalau Di Instal Alkitab Semua Perkataan Saya Langsung Search Aja Pasti Ketemu Bahwa Rohnya Turun Ke Alam Maut Untuk Mewartakan Injil Kenasahnya Jasadnya Yang Ilahi Ada Di Kuburan Pada Hari Ketiga Semua Bersatu Kembali Dan Jadi Selamat Tiga Harinya Kemana Pak Petro Sudah Bapak Julius Mohon Bapak Mengingat Merenungkan Berulang Ayat Yang Saya Bacakan Tadi Disitu Supaya Kita Nggak Saya Bola Baling Kembali Bapak Menanyakan Yohanes 1-3 Tidak Itu Ketika Pak Erben Mengatakan Kejadian Tiga Itu Menurut Penjelasan Pararasi Itu Bukan Ayat Nubuatan Pak Di Dalam Paham Judaism Ya Kan Iman Kristen Tidak Berpatokan Kepada Judaism Saya Cuma Menambahkan Saja Karena Dengarkan Karena Kristen Itu Sendiri Kan Sebutan Kepada Pengikut Kristus Bukan Pengikut Judaism Jadi Kristen Berawal Dari Judaism Kristen Itu Sebutan Kepada Orang Yang Mengikut Yesus Yesus Itu Orang Yahudi Tapi Bukan Pemahaman Seperti Judaism Alitaurat Dan Yang Lain Lain Yesus Membawa Ajaran Salah Yang Benar Bagaimana Yesus Itu Belajar Kitab Ibrani Nah Dia Mengajarkan Seperti Itu Dia Mengenapi Bukan Membuang Bukan Langkah Bagus Bagus Berarti Yesus Mengenapi Kejadian 3 15 Mengenapi Yesaya 53 Kejadian 3 15 Itu Bukan Masalah Membuatan Itu Kata Siapa Itu Kata Siapa Rasi Di Komentar Siapa Oke Rasitus Ada Sejak Kapan Kamu Tahu Nggak Biar Kamu Jangan Dibodoh Bodo Bodo Mereka Kamu Tahu Tahu Rasit Tahu Abud Abud Berapa Mulai Itu Kan Menurut Pemahaman Judaism Kalau Ayat Ini Bukan Kristian Itu Lahir Dari Ke Yahudian Semua Itu Murid Yesus Itu Yang Semua Besar Umum Yahudi Kamu Menurut Kamu Menurut Yisak Lebih Yahudi Daripada Paulus Oh Nggak Bisa Katakan Itu Yang Yahudi Itu Yang Mana Yahudi Itu Ada Yang Menolak Terus Bahkan Banyak Yang Menolak Tapi Banyak Yang Menerima Yang Menerima Yang Menerima Itu Semuanya Orang Orang Pada Yahudi Pada Saat Itu Banyak Menerima Nah Kamu Apa Apa Yang Yang Menerima Emang Murid Yesus Orang Batak Menurut Orang Yesus Murid Yesus Orang Batak Eh K 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 yahudimana yang menerima emang menurut Yesus orang apa orang Batak eh